hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada kali ini saya akan melakukan pengiriman ya satu set unit penepung-penepung menggunakan dismil ffc-45 teman sedangkan diesel pakai double starter ya Hai nih Hai satu set lengkap pakai kopling dan dudukan untuk dismil sudah direkondisi dan dalamnya full baja ya teman-teman saringannya baja saya sudah enggak pakai per-per lagi ya saya modulnya pakai saringannya bu baja sudah saya uji ternyata juga lebih efektif ya pakai kopling nanti ketika start manual pakai engkol bisa enteng tapi kalau kalau pakai starter elektrik tidak usah dimainkan koplingnya pantang aja langsung bisa dinyalakan ya Tonton ini sebelumnya sudah dites teman-teman sebelum dikirim selesai atas untuk uji giling nah saya perlihatkan waktu uji giling ya teman-teman nah karena pakai diesel double starter ya cukup stabil saja untuk kopling langsung posisi strength yang kencang ya teman-teman eh starter disinyala karena disini adanya cuma sekam ya kita pakai sekam aja tapi nanti ini tidak buat untuk giling sekam ya tetapi pekatul jagung kemudian singkong atau gablek ya dan mungkin yang lain ya tetapi bahan-bahan itu asal sekam bisa yang saya sebutkan tadi itu pasti lebih bisa karena yang sulit itu malah sekam seperti ini dia sifatnya itu kan alot dan juga ganas ya tipsi pokoknya kalau sekam bisa yang lain itu pasti bisa gitu pokoknya sepengalaman saya begitu ya ini lumayan cepat ya teman-teman eh prosesnya itu ngalirnya kan cepat itu kelihatan ya nah itu hasil seperti ini teman-teman eh lumayan lembut lah ya nggak lumayan sih ini sudah sangat lembut ya teman-teman ini juga tergantung ukuran saringan kalau untuk sekam ini terlalu lembut ya semakin lembut dia akan semakin lama ya dalam prosesnya itu kapasitas akan semakin menurun begitu ya teman-teman oke langsung perjalanannya teman-teman karena ini jaraknya tidak terlalu jauh kita berangkat pagi saja kebiasaan saya terlalu malam ya kalau perjalanan jauh itu kita naik panter ya oke sudah sampai lokasi masih ini kita set ya tempatnya dan langsung buat uji giling ini untuk jagung dan untuk tepung gablak ya ini untuk produksi bahkan pilot lele teman-teman jadi untuk bahan baku pakan pilot ini dulu itu selalu beli ya teman-teman tetapi karena hasil beli itu kasar biasanya itu dapatnya kasar kurang lembut itu selalu menyumpal di mesin akhirnya mau tidak mau harus siasati ya harus menggiling sendiri nah ini contoh yang beli ya seperti ini kasar ya tidak bisa selambut yang tadi ya teman-teman akhirnya kartu ke ini kalau yang saya kiling ini kan sudah masuk ke lembutannya untuk pakan insya Allah tidak macet di mesin ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati